...untuk pemain yang merasa tidak bersalah, bisa terpenuhi. Itu pemain! Itu! Balang Kabupaten! Lemania! Balang Kabupaten! Lemania! Balang Kabupaten! Lemania! Sudah hadir juga Mas Sukrisno, ini adalah supporter PSS Suleman. Kalau yang lain geregetan, Anda supporter paling setia pasti lebih geregetan melihat peristiwa itu. Iya. Saat itu, ya kita benar-benar sebenarnya marah. Kok bisa kayak gini, namanya pertandingan resmi gitu loh. Ini ada apa kalau malah, kalau memang menghidar dari lawan, tekan nggak harus cara gitu. Kalau memang mau jadi dua arah sejati, seharusnya kan lawan siapapun harusnya siap dihadapi. Juga hadir di tengah-tengah kita, seorang pengamat sepak bola, saya ingin bertanya ke Mas Atmal Marhali. Mas Atmal? Iya. Mas Atmal, saya ingat Anda pernah mengatakan ini apa yang terjadi dengan PSS Suleman dan PSS Suleman itu buah karma. Kasus Mursid Effendi, bunuh diri Piala Tiger tahun 98. Apa maksud Anda buah karma? Ingin justru mengawalnya dari belakang bahwa suap, pengaturan skor, judi, itu sudah terjadi sejak tahun 1962. Sampai sekarang, Mas Bamba ngalami di antara itu lah. Dari 1962 ketika itu era timnas ada Om Bob Hippie gitu kan, ada rekan-rekan yang lain gitu kan, itu sudah terjadi gitu kan. Nah, kemudian ramai ketika apa yang terjadi dengan Mursid Effendi di Piala Tiger tahun 1998. Nah, ketika itu terjadi, Mursid Effendi, seperti yang dikatakan Mas Bambang, enggak mungkin dia melakukan itu tanpa ada instruksi. Ketika itu dia hanya dihukum sendiri? Dia dihukum sama pelatih Pak Almarhum Rusdi Bahawang, dihukum seumur hidup gitu. Tapi kasus itu selesai sampai di situ saja gitu. Pemain bola itu wayang gitu. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah pimpinan gitu Pak. Tapi apa yang mau Anda katakan? Bahwa karena sejak dulu tidak pernah terselesaikan, makanya sampai sekarang pun itu masih berlarut-larut dan terus terjadi. Karena dalang sesungguhnya dalam setiap kasus itu tidak pernah ketemu. Kalau saya ingin mengatakan, yang sejujur-jujurnya gitu Pak, kalau kita enggak ada yang survei, survei seluruh pemain Indonesia, seluruh pelatih Indonesia, seluruh manajer Indonesia. Kita ada yang survei, saya berani taruhan. Mereka pasti akan mengatakan bahwa di sepak bola itu ada suap, ada pengaturan skor atau judi. Ada semua. Saya berani taruhan gitu. Dan saya yakin Pak Hinca pun tahu gitu kan. Bahwa itu semua terjadi dan ada. Cuma permatalahannya adalah, adakah federation will, keinginan federasi untuk menuntaskan itu semua? Dan saya mengatakan itu tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kenapa? Karena selama ini, ya mohon maaf saya katakan bahwa komisi disiplin itu tukang-tukang takutin aja. Nanti juga dimaafin sama komisi banding. Gitu kan. Saya ingin ke Bang Roky dan Mas Lembang. Karena itukah akan sangat sulit, akan sangat menjadi, hampir tidak mungkin membongkar mafia. Karena semuanya akan saling diam, takut periuk nasinya akan terganggu. Itukah persoalannya kenapa kita susah sekali membongkar mafia ini? Bung Roky? Saya susah jawabnya, mbak. Jangan susah-susah, kita gampang. Maksudnya, ya kalau mau sebenarnya sih, buat saya sih sampai saat ini jujur, saya ambil nggak pernah nonton bola. Saya suka pemain bola, saya pemain nasional, tapi saya nggak suka nonton bola. Terutama nonton bola Indonesia, saya nggak suka. Kenapa? Karena tahu itu bohong-bohongan, karena tahu itu rekayasa, karena tidak mau ditipu-tipu? Iya, karena setiap musim sebelum abis kompetisi berakhir, kompetisi mau bergulir. Itu belum bergulir, kita sudah tahu siapa yang juara. Jadi makanya saya nggak pernah nonton. Jadi misalkan mau, ya sekarang juga kita mau bantah kasus suap, dari saya masih kecil sampai saya belum lahir juga sudah ada tuh. Jadi mau berantas juga kayaknya sih nggak mungkin sih, mbak. Tapi ya saya cuma mau titip pesan aja, pada saat siapapun yang duduk dalam satu organisasi, terutama di PSSI ya, selama dia masih berpikir untuk mencari duit, bukan prestasi, ya Indonesia tidak akan juara. Jadi orang yang mau mikir prestasi, orang yang mau kerja. Jadi kerja dulu baru dapat duit, bukan duit dulu baru kerja. Mas Mama? Saya pikir ini kesempatan untuk membongkar Nafia itu. Bilang pemain jangan takut, bicara dong. Harry Kiss, bicara sampai nyuruh ini. Kalau nggak begini terus. Kalau memang ada yang nyuruh. Kalau Harry Kiss, karena temen, karena sahabat saya, dia bilang saya nggak tahu. Tapi pemainnya pasti tahu lah yang lepas-lepas itu, siapa yang nyuruh. Sekarang bicara kalau kita mau maju semua. Kalau nggak, nggak selesai ini masalah. Oh, diem deh. Terus juga komisi disiplin, kalau saya ngomong nanti komisi banding nggak ngampunin. Ya repot kita, tenggelam terus kita. Bicara sekarang. Kalau perlu pengurus PSSI-nya ganti semua. Kalau memang pengurus PSSI-nya terlibat, kalau memang. Dan nanti kita akan tanya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau gitu saya mau nantang Bang Roky nih. Tadi Anda bilang tidak mau nonton karena sudah tahu siapa yang menang. Berarti ini hanya dagelan. Tahun depan yang menang siapa ya? Pak Anunya belum ada, mbak. Ternyata jago ngeles juga kayak politisi. Kita kasih tepuk tangan dong. Bang Roky, mas nama. Terima kasih sudah hadir. Baik. Pemirsa tetap di mata naju ada gelan bola. Akan kembali dengan coach Indra Syafri. Di dalam perjalanan memang kita menghadapi hal-hal yang harus dilakukan.